Selamat pagi sahabat GKPS TV Salam sejahtera buat kita semua Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Mari kita mempersiapkan hati kita Untuk kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami Hari baru, nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan Dimana kami sebentar lagi akan melaksanakan Melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini Kami mau disapa melalui firman Oleh sebab itu Tuhan berbicara lah Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Sahabat GKPS TV yang dikasih Tuhan Firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini Terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45 Markus pasal yang ke-45 Demikian firman Tuhan Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Sahabat GKPS TV yang dikasih Tuhan Mungkin kita pernah mendengar kata bijak yang mengatakan Kita sering mendengar tetapi tidak mendengarkan Melihat tapi tidak memperhatikan Merasa tapi tidak merasakan Dimana melalui kata bijak tersebut Kita diingatkan bahwa sering sekali apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Dan apa yang kita rasa Itu tidak memberikan makna ataupun nilai apa-apa di dalam kehidupan kita Atau dalam bahasa yang lebih sederhana dikatakan Lewat-lewat begitu saja Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Melalui naik firman Tuhan pada saat ini kita Dapat melihat bagaimana Yesus Menjelaskan kepada murid-muridnya pada saat itu Makna kehadirannya Dimana kalau kita melihat Mulai dari ayat 32 sampai ayat yang ke-34 Sebelum perikop kita pada saat ini kita bisa melihat Yesus Memberitahukan kepada murid-muridnya Situasi yang bakal terjadi Yang Yesus hadapi di Jerusalem Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus Dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Jerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid mereka merasa cemas Dan juga orang-orang mengikuti dia Dari belakang merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya Dan ia mulai mengatakan kepada mereka Apa yang akan terjadi atas dirinya Dan di ayat yang ke-34 dikatakan Dan ia akan diolok-olokkan Diludahi Disusah Dan dibunuh Dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit Ini merupakan Yang engkau kiranya Mengabulkan suatu permintaankan Dimana apa yang mereka minta kepada Yesus Supaya Yesus menempatkan mereka Satu di sebelah kiri Dan satu di sebelah kanan Yesus Bapak Ibu sudah sedar Yang dikasih Tuhan Ada hal yang menarik Pesan firman Tuhan pada saat ini Yang bisa menjadi pelajaran Di dalam kehidupan kita Ketika Yesus Mengatakan situasi penderitaan Yang akan dia hadapi Murid-murid hanya sibuk memikirkan Apa yang akan aku terima Sebelumnya Yesus sudah mengajari Dan mereka mendengarkan pengajaran Yesus Mereka juga sudah melihat Bagaimana perbuatan Yesus Mereka juga sudah merasakan Bagaimana Apa yang Yesus lakukan Di tengah-tengah dunia ini Ajaran itu sudah disampaikan Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mereka masih saja terjebak Di dalam konsep duniawi mereka Yang mereka bayangkan pada saat itu Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga Maka ini akan menjadi trending topic Dan ini akan menjadi sesuatu hal yang Wah Bisa kita bayangkan ketika kita memikirkan Konsep duniawi Maka ketika duduk di sebelah kanan Yesus Atau di sebelah kiri Yesus Dengan kata lain Kita akan ikut menjadi bagian Dari trending topic tersebut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Sering sekali hal-hal duniawi Gambaran-gambaran Kekuasaan duniawi Gambaran-gambaran jabatan Itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kita Dengan konsep utama kita Supaya kita dipandang wah oleh orang lain Menarik sekali firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus mengatakan di dalam ayat 45 tersebut Karena anak manusia Karena anak manusia juga datang Dan anak manusia yang mengatakan kepada kita pada saat ini Kehadiran Yesus Bahkan dia memberikan dirinya Untuk menebus kita Gambaran tebusan Diibaratkan sebuah seorang yang memiliki hutang Dan orang lain melunaskannya Dan itulah yang kita dapatkan Di dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini Bagaimana ketika kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Kehadiran kita itu Di dalam setiap apa yang ada pada kita Mungkin jabatan Mungkin kekuasaan yang kita miliki pada saat ini Dikatakan Supaya pakailah itu Untuk melayani orang lain Dimanapun kita berada Baik di pekerjaan kita Baik di rumah tangga kita Baik di gereja juga Kehadiran kita Untuk melayani Bahkan kehadiran kita Itu bisa memberikan berkat Bagi banyak orang Seperti Yesus Kehadiran Yesus Itu menebus Kita Dan kita Sudah dilunaskan Oleh kekuasaan dosa Sahabat GKPS yang dikasihi Tuhan Mari kita Memakai kehidupan kita Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Shalom Salam sejahtera Buat kita semua Mari kita bersatu dalam doa Kami mengucap syukur Tuhan Buat Perenungan firmanmu Yang mengingatkan pada kami pada saat ini Untuk kami Meneladani Yesus Di dalam kehidupan kami Kehadiran kami Tuhan bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Kami datang Untuk melayani Seperti engkau Yang sudah terlebih dahulu Melayani kami Terima kasih Bapak Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Mengasihi 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 Lebih sungguh Mengasihi Mengasihi Lebih sungguh Tuhan Lebih dulu Mengasihi Mengasihi Kepadaku Mengasihi 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 Lebih sungguh Mengampuni 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 Lebih sungguh Mengampuni Mengampuni Mengambuni Mengambuni Lebih sungguh